Halo sahabat sensus, sekarang kita bahas konsep kematian bayi. Akhir kehamilan seorang perempuan dapat berubah kejadian-kejadian sebagai berikut. Keguguran, digugurkan atau pengguguran atau aborsi, lahir mati, dan lahir hidup. Keguguran adalah kehamilan yang berakhir sebelum waktunya, tanpa disengaja dan umur janin kurang dari 28 minggu. Digugurkan adalah jika seorang perempuan sengaja untuk mengakhiri kehamilannya. Lahir mati adalah jika bayi dilahirkan pada usia kehamilan 28 minggu atau lebih, namun bayi tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sedangkan lahir hidup adalah jika bayi dilahirkan dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Seperti jantung berdenyut, bernafas, menangis, dan bergerak meskipun sesaat. Lalu, apa itu kematian bayi? Kematian bayi adalah menghilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen yang terjadi pada bayi yang lahir hidup. Dikatakan sebagai kematian bayi, bila kematian tersebut terjadi antara beberapa saat setelah bayi lahir hingga bayi berumur kurang dari 12 bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!